Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta. Diduga sopir mengantuk, truk kosong yang berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak truk lain yang berjalan di depannya. Sementara di pengendaran, pemotor pasangan suami istri menghantam truk di depannya hingga terpental. Akibatnya pengemudi motor tewas di tempat. Truk kosong terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang, km 88 Purwakarta dengan kondisi rusak parah. Bagian depan truk bernomor polisi AG 9795 UP ini ringsek. Bahkan bagian sudut kanannya terpaksa dipotong karena menjepit sopir truk. Truk menabrak bagian belakang truk lain yang berjalan di depannya, sedangkan truk yang ditabrak kabur ke arah Jakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan kernet truk yang menggantikan sopir memegang kemudi tewas di lokasi kejadian. Kondisi korban yang bernama Yusuf Afandi, 28 tahun, keluarga Kediri Jawa Timur mengenaskan. Bagian perut pinggangnya Lukasarius akibat terjepit badan truk. Saya soalnya tidur, jika saya di kiri, ya mungkin ngantuk kayaknya ya. Ini mesinnya pasti kenceng, di tol gitu. Soalnya dari Palimanan sampai ke Pasar Bandung itu saya nyetir. Terus habis bongkar, terus ganti dia gitu. Sebenarnya saya sopirnya itu kena saya. Saya kan gantiin berah kosong gitu. Tapi sudah lama nyumpet juga sih kan. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugas unit Laka Setlantas Polres Purwokarta. Kecelakaan maut juga terjadi di jalan pada herang Kabupaten Pangandaran Minggu Sore 8 Agustus. Pengendara motor berusaha menyalip mobil minibus di depannya, namun dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil truk dan tabrakan pun tidak terhindarkan, hingga pemotor terpental beberapa meter. Akibatnya satu pengendara motor langsung tewas di tempat, sementara istri korban mengalami luka parah dan dilarikan ke IGD Puskesmas pada herang. Dari keterangan saksi di TKP, R6 truk yang dikendarakan oleh saudara ungkus, meraju dari arah Banjar Sari menuju arah pengandaran, kemudian dari arah berlawanan muncul R2 yang dikendarai oleh saudara Tumin, yang menyali R4 Afansa, kemudian dengan kaget seketika mungkin dia langsung menabrak bagian depan, kanan dari R6 truk itu sendiri. Kemudian korban langsung tersumpul dan meninggal di lokasi kejadian. Korban tewas langsung dibawa keluarga untuk dilakukan pengurusan dan pemakaman, sementara korban luka mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas pada herang. Kasus laki lantas ini kini ditangani unit laki lantas POSFG pada herang. Tim Liputan Transmedia